Firman Tuhan Harian Mengapa demikian? Karena setiap kali aku berhadapan dengan seseorang, setiap kali aku mendengar kisah seseorang, setiap kali aku mendengar pengalaman seseorang atau kesaksian mereka tentang percaya kepada Tuhan, Aku selalu menggunakan pernyataan ini untuk menimbang apakah individu ini tipe orang yang Tuhan inginkan, tipe orang yang Tuhan suka, atau bukan. Lalu, apakah pernyataan ini? Engkau semua sekarang menunggu dengan penuh semangat. Ketika aku mengungkapkan pernyataan tersebut, engkau semua mungkin akan merasa kecewa karena ada orang yang mengamininya selama bertahun-tahun di bibir saja. Tetapi bagiku, aku tidak pernah mengamini di bibir saja. Pernyataan ini bersemayam dalam hatiku. Jadi, apakah pernyataan ini? Itu adalah, Berjalan dalam jalan Tuhan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bukankah ini sebuah frasa sangat sederhana? Namun, meski pernyataan tersebut sederhana, Seseorang yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang pernyataan itu akan merasa bahwa itu sangat berat. Bahwa itu mengandung banyak nilai untuk diterapkan. Bahwa itu adalah bahasa dari kehidupan dengan kenyataan kebenaran. Bahwa itu adalah tujuan seumur hidup untuk diperjuangkan ke depan bagi mereka yang berusaha untuk memuaskan Tuhan. Dan bahwa itu adalah cara seumur hidup untuk diikuti oleh siapapun yang peka terhadap maksud Tuhan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah pernyataan ini sebuah kebenaran? Apakah pernyataan itu memiliki makna penting semacam ini? Mungkin ada beberapa orang yang memikirkan pernyataan ini, mencoba untuk memahaminya, namun ada juga beberapa yang mencurigainya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu menyukai pernyataan ini karena mereka berpikir mengambil cara Tuhan dan menyimpulkannya menjadi satu pernyataan, ini adalah penyederhanaan yang terlalu berlebihan. Menggabungkan semua yang Tuhan katakan dan memadatkannya menjadi satu pernyataan, bukankah ini membuat Tuhan menjadi sedikit kurang bermakna? Apakah benar demikian? Bisa jadi, sebagian besar dari engkau semua tidak sepenuhnya memahami makna mendalam di balik semua firman ini. Meski engkau semua sudah mencatatnya, engkau semua tidak berkeinginan untuk menempatkan pernyataan ini dalam hatimu. Engkau semua hanya menuliskannya dalam buku catatanmu dan melihatnya kembali serta mempertimbangkannya di waktu luangmu. Ada beberapa orang yang lain yang bahkan tidak mau repot-repot menghafalkan pernyataan tersebut, apalagi berusaha memanfaatkannya dengan baik. Namun, mengapa aku membahas pernyataan ini? Apapun perspektifmu atau apa yang akan engkau semua pikirkan, aku harus mendiskusikan pernyataan ini karena ini sangat relevan dengan bagaimana Tuhan menetapkan kesudahan manusia. Apapun pemahamanmu saat ini tentang pernyataan ini atau bagaimana engkau semua menyikapinya, aku tetap akan mengatakannya kepada engkau semua. Jika seseorang dapat menerapkan pernyataan ini dengan baik serta mencapai standar takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka mereka pastilah seorang penyintas, maka mereka pasti menjadi seseorang dengan kesudahan yang baik. Jika engkau tidak dapat mencapai standar yang ditetapkan melalui pernyataan ini, maka bisa dikatakan bahwa kesudahanmu tidak jelas. Jadi, aku berbicara kepadamu tentang pernyataan ini untuk persiapan mentalmu sendiri dan agar engkau semua mengetahui standar seperti apa yang Tuhan gunakan untuk mengukurmu. Terima kasih telah menonton!